Halo pemirsa, terima kasih untuk setia menonton tayangan kita dan jangan lupa subscribe official iNews channel biar kita makin semangat memberikan informasi kepada Anda semua di rumah dan yang paling penting jangan lupa klik tombol lonceng agar kita semakin semangat memberikan informasi tentunya kepada Anda semua Inilah antusias warga Cimahi Jawa Barat saat mendapat bantuan sembako dari TNI dan Polri bersama paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia Rombongan menyebarkan bantuan dengan cara berkeliling kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dengan sasaran utama masyarakat kecil seperti pedagang asongan, pemulung, tukang beca, hingga juru parkir Bantuan makanan dan sembako dibagikan sebanyak 1.500 paket di beberapa tempat Pembagian bantuan ini menyedot perhatian sehingga sejumlah pengendara roda dua ikut mengantrik Sempat berebutan, akhirnya petugas mengatur antrean agar pembagian berjalan rapi Alhamdulillah mudah-mudahan ada balesannya lah Ada balesannya sama mudah-mudahan ini semua cepat berakhir Biar semua masyarakat enggak kayak ya semacam kayak gini Menurutnya pendapatan karena pandemi corona membuat banyak warga berharap bantuan sosial dari pemerintah Di Kosambi Kabupaten Tanggerang penyaluran bantuan sosial menjadi masalah Seorang ketua RT berharap ketegasan pemerintah pusat atas mekanisme penyaluran bantuan Apa yang disampaikan oleh pemerintah yang diketahui masyarakat itu tidak sesuai dengan realisasi lapangan Di lapangan ternyata ada jatah per satu RT itu dibatasi untuk yang didata Jadi kita dilema di masyarakatnya Sementara masyarakat taunya saya adalah korban dari COVID-19 Curahan hati Irwanto menjadi viral di media sosial Karena bantuan sosial yang seharusnya membantu warga miskin Justru menimbulkan masalah karena aturan dan peruntukan yang belum jelas Tim Liputan Ainews melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton